Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Caperek Mangpakauluk-uluk Jadi untuk kesempatan kali ini Kami akan melakukan penyemprotan pada Tanaman cabai dan tanaman kubis Untuk membasmi Ulat tanah Kupu-kupu atau Spodoptera litura Dan ulat gerayak Spodoptera litura Disini saya menggunakan Penembus perekat dan perata Merk Sprider Dosis 0,5 per 1 liter air Insektisida yang saya gunakan Yaitu Insektisida Enpoi dari Malaysia Bahan aktif Abamektin 18% Per liter air Namun saya salin ke botol Karena Isinya sisa sedikit Dengan dosis Satu mil per satu liter air Ini sangat ampuh Membasmi ulat gerayak Spodoptera litura Dan menurut saya Insektisida Enpoi ini Sama saja dengan Insektisida Demolis dan Insektisida Abacel Karena bahan aktifnya Dan kandungannya Sama-sama Abamektin Saya mixing Menggunakan Insektisida Postin 610 EC Bahan aktif Chlorpyropos Dan Sipermetrin Menurut saya Ini sama saja Dengan Insektisida Chlormyth plus Dari DGW Dan Saya memilih Insektisida Postin ini Karena harganya Murah Tapi Sangat ampuh Membasmi Ulat tanah Pelalang Dan Walang sangit Kalau dilihat Dari kandungan Persis dengan Chlormyth Namun Di kemasan Insektisida Postin ini Cuma tertera Ulat gerayak Tapi Jangan lihat Yang tertera Di situ Utamakan Kandungannya Di sini Saya menggunakan Dosis 1 ml Per 1 liter Air Dan Saya tambah Insektisida Decis Ini adalah Insektisida Andalan saya Karena Jangkauan Atau Hamasasarannya Sangat luas Dan Harganya pun Terjangkau Ada pun Penjelasan lengkap Insektisida Decis Bisa sahabat Lihat di video Saya sebelumnya Linknya Sudah saya Siapkan Di deskripsi Dosis aplikasi Untuk Ulat tanah Kupu-kupu Dan ulat gerayak Yaitu 1 ml Per 1 liter Air Insektisida Ini Bisa Dicampur Dengan Pungisida Antrakol Atau Dicampur Dengan Pungisida Dan Bakterisida Kuproksat Bisa Juga Ditambah Dengan Pungisida Mankosep Sesuai Dengan Kebutuhan Sahabat Petani Apabila Cabainya Terkena Apatek Antraklosa Bisa Ditambah Menggunakan Pungisida Dengan Menggunakan Insektisida Tadi Alhasil Tanaman Saya Masih Aman Dari Ulat Gerayak Kupu-kupu Atau Spodoktera Litura Bahkan Ulat Tanah Setelah Melakukan Penyemprotan Kira-kira Sekitar 5 Jam Saya Sudah Mendapatkan Hama Sasaran Yang Lagi Sekarat Ini Adalah Hama Kupu-kupu Atau Biasa Disebut Dengan Spodoktera Litura Yang Menghasilkan Ulat Gerayak Spodoktera Litura Racikan Insektisida Tersebut Sangat Ampu Membasmi Ulat Tanah Ini Adalah Ulat Tanah Yang Saya Dapat Kira-kira 5 Jam Setelah Penyemprotan Ulat Tanah Lagi Jalan Terbalik Menggunakan Belakangnya Karena Kalau Saya Identifikasi Kakinya Sudah Mulai Mati Rasa Jadi Jalannya Sudah Tidak Normal Lagi Mudah-mudahan Racikan Insektisida Ini Bisa Membantu Sahabat Ketani Dalam Memberantah Sama Ulat Tanah Dan Ulat Gerayak Serta Spodoktera Atau Kupu-kupu Alhasil Kubis Saya Masih Aman Daun Masih Hijau Dan Utu Belum Ada Berlubang Kesokan Harinya Saya Mendapatkan Ulat Tanah Yang Kedua Ini Lagi Sekarat Mungkin Jangan lupa Support Dan Besarkan Channel Ini Dengan Cara Subscribe Agar Kami Semangat Membuat Konten Berikutnya Channel Ini Akan Cepat Berkembang Apabila Sahabat Petani Ikut Berpartisipasi Dengan Cara Memberikan Kritik Dan Saran Yang Sifatnya Membangun Apabila Sahabat Petani Mempunyai Racikan Insektisida Yang Lebih Ampuh Untuk Membasmi Ulat Gerayak Spodoptera Litura Kupu-kupu Dan Ulat Tanah Silahkan Tulis Di kolom Komentar Nanti Kami Mampir Karena Saya Hanyalah Petani Pemula Yang Masih Sangat Membutuhkan Info Dari Sahabat Petani Jadi Untuk Kesempatan Kali Ini Itulah Yang Dapat Kami Perlihatkan Apabila Ada Yang Keliru Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Salam Sukses Dari Channel Capere Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh